Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama gue Ijai Disini, Ijai akan mereview film bergenre thriller komedi yang berjudul The Hun yang diterbitkan pada tahun 2002 Film ini menceritakan tentang sekolah empuk netizen nakal yang diculik ke suatu tempat yang tidak mereka ketahui oleh kaum elit Untuk mengikutkan serta dalam pertandingan olahraga berburu Tetapi yang diburu disini bukanlah hewan, tetapi manusia Nah, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu, gue mau kasih tau kalau video ini berisi spoiler So, bagi kalian yang gak suka spoiler, close video ini sekarang juga Scan dimulai dari seorang wanita yang bernama Athena Stone Sedang duduk santui sambil bercanda dengan grup WA-nya Di sana, mereka membicarakan sesuatu yang cukup sensitif Yaitu kaum kalangan bawah yang dianggap sebagai sampah negara Sambil berpikir bagaimana cara membersihkan sampah tersebut Tiba-tiba, ada yang menyarankan untuk melakukan perburuan bagi orang-orang kalangan bawah tersebut Dan akhirnya, salah satu dari mereka memposting hasil chatting tersebut ke media sosial Scan berganti lagi di sebuah kapal jet berisikan para elit global dari grup WA tadi Sedang pergi ke suatu tempat untuk berburu Tiba-tiba, seseorang bernama Randy bangun dalam keadaan yang linglung Untung saja, di sana ada seorang dokter Tetapi, tiba-tiba si dokter tersebut malah menusuk leher Randy Randy yang masih kuat untuk melawan Kemudian, tiba-tiba datanglah Athena Stone yang datang dengan sadis dan membunuh Randy Di sini terungkap jika para elit ini menculik 12 orang netizen untuk diburu Kemudian, scan berganti di hutan yang memiliki lapangan yang luas Di sana, ada beberapa orang yang terbangun dengan keadaan yang linglung Di sini, orang-orang tersebut mulutnya disumpah oleh alat BDSM Mereka pun berjalan-jalan dan menemukan sebuah kotak Salah satu dari mereka mencoba untuk membuka kotak tersebut Yang berisikan babi Dan senjata Juga kunci untuk membuka alat BDSM tadi Kemudian, mereka mengambil senjata tersebut Untuk berjaga-jaga Sesudah mereka mengambil senjata tersebut Dengarlah suara sirine Di sini dimulailah ketegangan dari film ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Scan berganti lagi pada sekelompok orang yang berhasil survive Di sini, mereka mendatangi pom bensin Sikap mereka terbilang cukup kasar padahal mereka sedang diculik Tetapi mereka malah berlagak seperti merampok suami istri penjaga warung Tetapi karena salah satu dari mereka bersikap tidak sopan dengan memakan dagangan tanpa izin Tiba-tiba si penjaga warung ini membunuh mereka Di sini terungkap, ternyata si penjaga warung tersebut adalah anggota dari kelompok elit yang menculik mereka Sesudah membersihkan bekas pembunuhan tadi Tetanglah salah satu korban Kemudian, sepenjaga warung tersebut Bersoba berakting lagi Tetapi, akting mereka ternyata ketahuan oleh caruan korban Karena, dia tahu harga rokok di sini tidak wajar Dan dia berhasil mengembalikan keadaan Di sini terjadi kejadian yang kukup Ironi Penjaga warung tersebut meminta belas kasih agar tidak dibunuh Wanita tersebut bernama Kristal Krishi Setelah membunuh penjaga warung tersebut Kristal keluar untuk mengobservasi keadaan Di sini, bisa dilihat jika Kristal memiliki kemampuan yang sangat berbeda Mulai dari jago bertempur Dan mengetahui strategi-strategi atau jebakan dari musuh Entahlah apa latar belakang dari Kristal Apakah dia seorang riter atau pembunuh bayaran Mimin tidak tahu Di film juga tidak diceritakan Kalau ada yang punya teori, silahkan tulis di kolom komentar Kita lanjut Kristal kemudian bertemu dengan seorang survival lain bernama Gary Kristal dan Gary Akhirnya team up Mereka berjalan bersama Sumpah, di sini si Kristal sikapnya barbar banget Dia kencian di depan Gary, anjir Lanjut Saat senang berjalan, Alhamdulillah ketemu kereta Dan mereka memulai mengejar kereta tersebut Dan bisa menaikinya Dalam kereta tersebut Gary menemukan orang yang janggal Kemudian, kereta yang ditaiki oleh mereka Tiba-tiba dirazia oleh polisi Orang yang janggal dalam kereta tadi Cara terpaksa mengakui bahwa dia adalah anggota dari kaum elit Gary pun marah Dan meletakkan granat si kaum elit tersebut ke dalam celananya Dan Gary pun kabur Kristal yang hanya diam Ditangkap oleh polisi Kristal pun menceritakan Jika dia telah diculik oleh kaum elit Dan ternyata Polisi juga menahan seorang survival yang bernama Don Akhirnya Don dilepaskan karena cerita dari Kristal Kristal dan Don meminta polisi tersebut Untuk melepon duta Dari tempat asal mereka Yaitu Amerika Serikat Akhirnya mereka pergi dari kem polisi tersebut Di tengah perjalanan Si duta menanyai sesuatu yang aneh Kristal pun mulai mencurigainya Dan menendang si duta tersebut Dan menggilas kepalanya Disini si Don sempat marah kepada Kristal Tetapi sesudah mereka mengecek bagasinya Ternyata terdapat mayat Gary Dan Don pun tidak jadi kesal pada Kristal Disini mereka sadar Jika tidak ada tempat untuk kembali Kemanapun mereka pergi Selalu saja ketemu dengan orang dari elit global tersebut Akhirnya disini Mereka memutuskan untuk memburu si pemburu Terjadilah pemburuan si pemburu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Singkat cerita pertarungan dimenangkan oleh Kristal Sebelum Athena mati, dia menanyakan kepada Kristal Apakah dia benar orang yang telah membuli para elit global di media sosial Di sini Kristal menyangkal hal tersebut Dan bilang kepada Athena jika dia telah salah tangkap Di sini Mimin gak tahu apakah Kristal benar atau Kristal berbohong Di film juga tidak dijelasin Akhirnya Athena mati Dan alhamdulillah ternyata jet pribadi Athena datang tepat waktu Akhirnya Kristal pun pergi menumpang jet pribadi Athena Cerita pun tamat Di sini Kristal dijuluki sebagai Snowball Nah menurut Mimin Snowball ini adalah sebuah teori Inti dari teori Snowball adalah sesuatu yang kecil kemudian didorong hingga menggelinding Sehingga menyebabkan bola salju tersebut semakin besar dan membesar Hal ini bisa dianalogikan jika Kristal adalah orang yang mendorong bola salju tersebut Dan bola salju tersebut adalah postingan daripada chat si elit global yang mengakibatkan trending topic di Twitter Sehingga menyebabkan para elit global dibully oleh para netizen Intinya menurut Mimin Kristal adalah orang yang menyebarkan hoax di internet Itu jadi masuk akal Kenapa Kristal berpengalaman dalam berperang? Karena Iyai pernah dengar Kalau untuk menjadi jurnalis apalagi jurnalis politik dalam perang Itu wajib untuk wajib militer Nah, gimana menurutmu? Kalau ada yang punya pendapat lain, please tulis di kolom komentar Saya Iyai, izin mengundurkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay healthy, stay at home, stay at dead Selamat menikmati